Oke Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFT, perencana keuangan dan founder dari Finansialku.com Dan bersama Rista, baik lagi sama Rista lagi, Rista lagi ya. Nggak Rista, karena lu cocok untuk ngomongin yang berhubungan dengan ibu rumah tangga dan keibuan gitu. Jadi gini, ada satu masalah yang sering dihadapi oleh cowok-cowok, yaitu ketika dia pacaran atau menikah, setelah menikah mungkin, karena ada satu lain hal atau apapun itu, income-nya dia kalah sama income istrinya atau pasangannya. Kalau menurut lu, itu tuh seperti apa? Kalau sebagai seorang wanita. Dari perempuannya ya? Oke. Baik, sebenarnya untuk masalah ini juga aku udah sering banget nih, teman-teman finansialku atau sahabatku finansial, aku sering banget dicurhatin kayak gini gitu ya, karena khususnya di Jakarta, wanita pekerja itu kan udah banyak banget gitu ya. Udah bukan lagi ibu rumah tangga yang biasa. Walaupun ibu rumah tangga biasa, biasanya mereka juga ada bisnis yang income-nya juga melebihi dari si suami atau pasangan. Nah, masalahnya adalah begini, kalau si istrinya itu pendapatannya lebih besar daripada si suami, biasanya, kembali ke psikologinya lagi ya, biasanya suami itu tidak mau dianggap istilahnya diremehin lah ya, kasarannya seperti itu. Tidak mau diremehin, wah istri gue dapatnya gede nih, gue enggak gitu. Jadi, dari satu sisi, ketika ini tidak terjadi pembicaraan yang sinkron antara istri dan suami, maka ini akan terjadi gap yang luar biasa nih. Harusnya menyikapinya gini, kalau dari sudutnya si istri, menyikapinya bahwa bagaimanapun sebesar apapun pendapatan si istri atau pendapatan ibu rumah tangga tadi, dia harus tetap berada di bawah suami, gitu. Jadi, kalau misalnya kita punya pendapatan, kita jujur, ayah-ayah kita punya pendapatan segini, tapi tetap nih masih kurang buat kita jalan-jalan, ayah tambahin ya, gitu. Jadi, si suami ini masih ada ikut andilnya di dalam mengatur keuangan rumah tangga tadi. Emang kalau dari sudut perempuan, karena lu perempuan-perempuannya, kalau dari sudut perempuan kalau misalnya pasangan lu, misalnya pasangan lu income-nya lebih kecil daripada lu, gitu. Apakah lu langsung menjudge, merendahkan, gitu, atau gimana sih sebenarnya kalau dari sudut pandang perempuan, gitu. Oke, harusnya kalau dari sudut pandang perempuan, balik lagi ya, kodrat kita itu adalah bagaimanapun kita mendampingi yang namanya laki-laki ya. Kalau misalnya kita sudah berumah tangga, di mana rumah tangga itu harus ada keterbukaan antara suami dan istri. Jadi, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Semuanya adalah sama posisinya. Kenapa? Karena rumah tangga ini kita atur bagaimana untuk capai tujuannya. Jadi, kalau misalnya, mungkin ada beberapa di luar sana, tidak semua mungkin ya, Melvin, menganggap bahwa, ah, suami aku gajinya kecil, ah, males deh, gitu ya. Ah, itu banyak banget, gitu. Memang ada sudut pandang itu juga, Kak. Ada, banyak. Jadi, kadang-kadang terbesit gini, yang namanya perempuan itu kan kadang-kadang suka baper ya, bukan kadang-kadang. Sering, ya. Gitu. Namanya begini, kalau psikologinya, kalau perempuan itu bermain dengan hati dan perasaan, kalau akil-akil bermain dengan logika. Jadi, kalau logikanya istrinya, aduh, uangnya udah mulai banyak nih, udah mulai nih, agak minder, gitu kan. Sedangkan si istri, gitu ya, si suami sudah mulai minder nih, aduh, istri gue udah mulai ini, berarti dia bisa nih hidup tanpa gue, blablabla. Jadi, itu sih sebenarnya pikiran-pikiran yang asumsi yang terbentuk di pikiran suami sebenarnya. Itu pikiran kotor doang, gitu ya. Jangan sampai tuh. Aslinya gak begitu ya, perempuan? Jangan sampai. Jadi, kadang-kadang gini, perempuan juga harus cepat melihat situasi itu. Karena kalau tidak cepat menangkap situasi bahwa, oh iya nih, suami aku kayaknya udah mulai minder nih dengan aku. Jadi, kalau tidak cepat melihat situasi itu, maka akan terjadi gapnya makin lebar. Dan itu kadang-kadang masalah rumah tangga kayak ada orang ketiga tuh masuk kayak-kara itu ya? Iya, masuk di anak ini. Jadi, ada yang orang bilang, kalau income-nya kecil, sumber masalah. Kalau income-nya besar, juga sumber masalah. Karena gak ada manage, karena yang dikomunikasikan. Betul. Jadi, ngomongin uang tuh sebenarnya ngeri-neri sedap, kalau aku bilang ya, Melvin. Oh, ngeri-neri sedap. Ngeri-neri sedap loh, take line-nya ya. Karena ngomongin uang itu bisa membuat tersinggung siapapun. Even dia sudah suami istri. Apalagi kalau tadi istri pendapatannya lebih besar. One, ketika istri tidak dihargai, maka dia akan ngamuk nih biasanya. Aku tuh kerja tuh bantuin kamu, bla bla bla. Sedangkan si suami bilang, emangnya aku tuh gak cukup, Pak. Itu gak akan kelar-kelar. Oke, so yang harusnya dilakukan ketika? Sehingga harus dilakukan adalah duduk bareng, terus istri juga ketika memiliki pendapat yang lebih besar, jangan lupa, harus selalu meminta pendapat suami, atau seolah-olah suami itu tetap kita butuhkan. Bukan seolah-olah, tapi suami itu tetap kita butuhkan. Jadi harus, Pak aku dapatnya segini nih, masih kurang nih buat bawa anak-anak jalan-jalan, Pak yang tambahin ya, jadi suami juga masih dihargai bahwa, oh iya aku harus dikandil nih. Yes, karena cowok juga ada dua, dari suatu tandang cowok ada dua. Ada yang satu termotivasi, oh ternyata pasangan gue bisa segini dong, gue harus bisa bekerja lebih besar, lebih semangat lagi gitu. Atau yang kedua, malah, aduh minder dan jatuh, 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 jatuh. Contohnya filmnya The Grazy Ridge Asia, itu tau gak loh. Betul, betul. Kan ada satu cowok yang minder, 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 malah dia malah cari pasangan lain gitu. Padahal yang orang kayanya sendiri, biasa aja gitu, gak ada masalah, sampai disembunyiin kalau dia beli anting-anting lah, dan macam-macam. Tidak, karena itu tadi tidak terjadi komunikasi yang bagus, Melvin. Oke, jadi concernnya adalah dikomunikasi ya. Yes, betul banget. Oke, sampai segini dulu buat teman-teman yang pengen tau gimana caranya berkomunikasi dengan pasangan, lewat anggaran, balik lagi. Ya, kamu harus pakai yang namanya anggaran, dan disini dijelasin tentang anggaran, gimana caranya membuat anggaran yang benar gitu. Dan jangan lupa, make a plan and get your financial dreams come true.